Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Pihak kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku pembunuhan berencana yang menewaskan Sabriansyah di desa Mangkau. Yang terbaru Polda Kalsel bersama Polres Banjar kembali berhasil mengamankan 3 orang pelaku sehingga sampai saat ini sudah ada 8 pelaku yang diringkus. Polda Kalsel bersama Polres Banjar terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku pembunuhan berencana yang menewaskan Sabriansyah di desa Mangkau, Kecamatan Pengharon, Kabupaten Banjar beberapa waktu lalu terkait sengketa lahan di Tambang Batubara. Belum lama tadi polisi berhasil mengamankan kembali 3 orang pelaku. Sebelumnya polisi sudah meringkus 5 orang pelaku sehingga totalnya ada 8 pelaku. Salah satunya Humas PT. Jaya Guna Abadi berinisial AB yang dituding menyuruh pelaku untuk melakukan pembunuhan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Andirian R. Jayadi mengatakan pihaknya terus melakukan pengejaran pelaku lainnya yang diperkirakan masih ada 2 orang. Salah satunya pelaku penembakan terhadap korban. Kita mengikuti fakta materi ini saja. Kalau yang tambahan itu yang menembak kah atau yang pemuli SMP? Belum dapat. Oh belum. Yang menembak belum. Masih di pengejaran? Kalau pemilik SMP-nya? Pemilik SMP-nya juga setelah kita cross-check lagi. Sudah diaklaban komunikasi sedang menunggu hasil uji balistik dulu. Selain itu Kapolda Kalsel juga membeberkan jika dalam waktu dekat akan memanggil beberapa staf kantor PT. Jaya Guna Abadi untuk diperiksa apakah ada keterlibatan dalam pembunuhan tersebut. Diketahui sengketa lahan terjadi antara kerabat korban yaitu Muhammad bin Sa'ad dengan perusahaan tambang. Kemudian korban Sabrian Shah diminta Muhammad bin Sa'ad untuk menjaga lahan dan jalan tambang sempat ditanami pohon untuk menutupi lalu lintas angkutan batu bara. Tak berselang lama, puluhan preman mendatangi korban. Hingga kakek Sabrian Shah dikroyok dan tewas akibat dibacok serta ditembak di bagian kepala. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, AINUS melaporkan.